Pemirsa berkat kemajuan teknologi media pembelajaran saat ini dapat dikemas dengan cara yang menyenangkan. Sejumlah siswa sekolah dasar di Surabaya, Jawa Timur mampu menciptakan aplikasi pembelajaran unik berbasis teknologi informasi. Seperti apa berikut liputannya. Teknologi yang dengan pusat berkembang bagi anak kecil tidak hanya bisa digunakan untuk berumain dan bersenang-senang. Sejumlah pelajar cilik dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya mampu memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan video game. Melalui aplikasi ini, para siswa dapat mempelajari pengetahuan lintas negara dan budaya yang ada di ASEAN. Termasuk juga penjelasan mengenai flora dan fauna hingga kuliner. Tidak hanya berisi tentang pembelajaran saja, aplikasi ini juga dilengkapi dengan video game yang mirip dengan permainan game Pac-Man tahun 90-an. Murid-murid SD ini mengaku mereka membuat aplikasi tersebut lantaran resah dengan perilaku anak-anak saat ini yang lebih betah memandangi gadget ketimbang membaca buku. Jadi bukan hanya game online yang hanya menghibur saja, namun game ini juga bisa menambah pengetahuan. Ada kemudian ini diisinya, yang pertama di presentasi kami menggunakan aplikasi Outpoint yang bersebut tentang pengetahuan negara-negara ASEAN. Seperti ini ada ponen demi, ada makanan sukses negara-negara itu, dan ada budayaan juga yang ada di negara-negara ASEAN. Dukungan penuh diberikan oleh pihak sekolah yang sangat bangga dengan anak didiknya. Aplikasi pembelajaran ini diharapkan dapat diproduksi secara massal, sehingga bisa menjadi salah satu solusi yang mengurangi kecanduan anak pada gadget dan game online. Jadi efektifitasnya lebih kepada kita bisa mengalihkan anak-anak dari yang hanya menjadi konsumen, yang biasanya hanya menjadi candu di permainan game online, ini lebih ke teknis. Karena mereka lebih menjelaskan, oh aku tahu cara membuatnya. Tidak terhenti di, oh aku bisa memainkannya, tapi aku juga bisa membuatnya. Media pembelajaran interaktif karya anak bangsa ini diharapkan dapat mempermudah para siswa untuk belajar dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur